Kemarin kita sudah pergi main Tamiya basic ke track ya Dan berikutnya saya membeli lagi Tamiya dengan level yang lebih tinggi dari yang sebelumnya Hari ini kita akan merakit Tamiya nya Seperti apa Tamiya nya? Ikuti terus keseruannya sampai selesai Dan jangan lupa klik tombol like dan subscribe Saya punya alat yang namanya speed checker guys Tamiya ini, Tamiya Mantara yang kemarin dirakit oleh Wahyu Adalah menjadi Tamiya tercepat diantara 4 Tamiya kemarin yang sudah kita ladu di track Kita tes dulu kecepatannya ya teman-teman ya Kita akan lihat, saya akan nyalakan, ini speednya masih kosong Oke kita akan lihat kecepatannya Oke, kita tunggu beberapa detik teman-teman Kita akan lihat di layar sini Start! Oke kita pencet sekarang Oke, mesin akan menghitung berapa kecepatan Tamiya standar ini ya 18, 17 By the way ini semua tergantung baterai nya juga ya teman-teman Oke, sudah selesai Kalian sudah dengar bunyi beep Bisa terlihat di layar ya Jadi speed dari Tamiya Mantara ini adalah 18 km per jam Dan hari ini saya sudah membeli Tamiya baru dengan Dinamo yang sudah akan kita upgrade Kita akan lihat nanti berapa kecepatan Tamiya baru saya Saya sudah membeli bodi yang baru, ini adalah Super Avante RS Ini spesial ya teman-teman Dan saya sudah membeli banyak sekali perabotannya Jadi semua ini sudah melalui proses yang panjang Aku sudah nego, aku sudah ngobrol, kemudian aku sudah ngonsep disana Jadi aku sudah coba tadi Tamiya-Tamiya yang STB Sekarang aku tiba-tiba ingin beli yang keren nih yang STO Tadi aku sudah pilih lama banget ngobrol sama nih Pak Bos Kita kalau ke sini langsung dijelasin Wah lengkap banget penjelasannya ya Ini aku beli sasis baru lagi Menurut ini si bro ini Karena sudah master ya Kita menurut aja Jadi yang rekomen itu pakai sasis Super 2 ini ya Super 2 ini guys Seperti ini Atau ada satu lagi tadi namanya apa? AR Masif AR Atau pakai AR guys ya Cuma aku nggak begitu familiar sama AR Ini kayaknya lebih familiar deh Karena zaman dulu mirip-mirip ya Dan ini modifikasi sudah modern lah Katanya lubangnya sudah banyak dan sebagainya Jadi aku beli lagi Terus ini part-partnya tadi kita sudah pilih Toolsnya juga ini alat-alatnya Untuk buka baut, buka murnya Kita sudah pilih Nanti ini kan basic-basic ya Jadi ini dinamonya Ini akar-akarnya semua sama roller Rodanya aku ganti yang keren guys Ini yang super hard jadi agak keras Meskipun karet Kita bungkus Saya akan coba rakit sendiri di studio Tuh guys Sekarang tinggal pembayaran nih Eh bro diskon bro Lihat guys bajunya keren banget Magnum Tuh Sampai bajunya juga Tamiya Dia dari bayi main Tamiya terus Berapa bro? Jangan bikin kaget ya Totalnya 1,2 1,2 guys Sama buat temen-temen Kalau udah nonton video kemarin kan Udah dijelasin tuh ya Kurang lebih sekitar 700 ribu ya Sampai 1,5 ya 1,5 Tuh Kalau yang tipe ini Side damper 1,2 guys Dan sekarang Hari ini saya akan coba rakit sendiri Karena ini baru pengalaman pertama saya Merakit Tamiya yang menggunakan modifikasi STU seperti ini temen-temen Kita mulai aja Sebelumnya aku lanjut Aku baca dulu komen ya guys ya Ini dari Kami Dia Irawan Bang tau gak perbedaan abang sama mi? Nah ini teka-teki nih aku gak tau Gak ada bedanya Ih Dia nanya tapi bilangnya gak ada bedanya guys ya Gak ada bedanya soalnya sama-sama selera yang nonton Mantap Semangat terus bang Kontennya Moga sampai 20 juta subscriber Terima kasih yang sudah komen ya Silahkan tulis komentar kalian di bawah Nanti akan aku bacakan di video-video yang berikutnya temen-temen Ini aku beli sasis baru sengaja Supaya yang lama ini Bikinan dari temen-temen Gak usah aku utak-atik ya guys ya Dan aku pilih Avante ini Kenapa? Karena tips ini untuk bermain Tamiya Karena kalau mau balap ya Kita harus pilih bodi-bodi yang aerodinamis seperti ini guys Ini adalah desain-desain mobil balap guys Aku akan buka dulu semuanya Langsung kita akan mulai kerjakan Ini mulai proses pemasangan sekarang Dan ini bener-bener murni dari sasis kosong Saya akan merakit semuanya Ada beberapa part yang akan kita ganti Jadi part pertama itu adalah Ini kalian bisa lihat ring biru kecil ini Ini adalah part ring dimana Itu harusnya ada di samping ban ya Supaya licin perputarannya Nah saya udah ganti menggunakan bearing yang saya beli Tuh ya ini beneran bearing guys ya Nah biar nanti putaran bannya itu semakin manyus Tuh kita langsung ganti dengan yang logam Seperti ini kita pasang dulu ke empat-empatnya Nah ini dia Ini untuk ban asli dan pelak yang asli juga gak kita pakai Ya kenapa? Karena pelaknya aku ganti yang lebih kecil Desainnya juga lebih keren Untuk bannya sendiri kalian bisa lihat Ini besar banget Kalau dibandingin tuh Jauh ya ukurannya Kita pakai ban ukuran kecil Dia jadi lebih ceper Sehingga nanti pada saat loncat Tang Lebih stabil gitu ya Dan bannya juga Ini bannya lembek Kita udah pakai ban yang super hard Langsung aja kita rakit ya Next aku akan pasang dinamo Karena ini adalah waktunya Nah ini dia Kita pakai dinamo ini guys Torque you tune to motor Wow Jadi kalau sekarang itu permainan Tamiya Udah ada banyak sekali kelas-kelasnya Dan kita lagi mainin kelas yang namanya Side damper Atau STU basic Dimana syaratnya adalah Kita harus menggunakan semua part Tamiya original Makanya kalau teman-teman lihat disini Logonya Tamiya 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 Ini pun logo Tamiya 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 Mobilnya juga harus Tamiya Dinamonya juga harus Tamiya dong ya guys ya Jangan pakai abal-abal Atau kalian gulung sendiri Tidak boleh guys Ingat ya guys ya Tadi kita udah tes mobil ini Tercepat kemarin Di lintasan Speednya adalah 18 km per jam Nanti kita akan ukur Berapa kecepatan Dinamo Torque you 2 ini guys ya Kita akan pasang ini Kita akan pasang Mantap Ini kita pasang disini Oke Sudah bunyi snap Enak banget nih Kalau masang-masang begini guys Hmm Kita pasang seperti itu By the way ini sasisnya lucu ya Kita kalau beli tuh kayak Lihat kotaknya berarti guys Kalau kotaknya ini biru Berarti kita akan dapatnya biru juga Dan ini partnya semua biru muda ya Lucu banget ya Berikutnya kita pasang ini dulu Ini gear Gear sudah terpasang Saatnya kita pasang cover mesin Seperti ini Sampai bunyi juga Nah Udah bunyi ceklik Jadi Tamiya jaman sekarang tuh Udah beda banget Sama aku kecil dulu ya Ternyata Jamanku tuh masih katanya Istilahnya slup Dan sekarang sudah STO Seperti ini Beda banget Mesin udah dikencangin Pake baut Kalau jaman dulu tuh Gak ada mesin pake baut gitu ya guys ya Sekarang kita rakit Bagian depan Which is kita akan pasang ini Sasis Super 2 Ya Kemudian kita butuh ini juga Kemudian kita butuh ini juga Dan besi yang ini guys Saya mau buktikan ya guys Berapa kecepatan Dynamo ini guys ya Langsung aja Tanpa kita rakit Kita bisa tes Saya akan pasangi baterai Disini Kunci Kita kunci Supaya aman Kita nyalakan Wah suaranya kecil guys Atau motornya halus Kita lihat kecepatannya Berapa Dynamo Torque 2 Ini guys 20 guys ya Beda ya Yang tadi 18 Ini di 20 Saya pegang ini Oh Kalau ditekan Malah jadi 19 21 guys Naik kecepatannya tadi Dia sempat naik ke 21 Selesai Oke Jadi ternyata Gak begitu banyak selisihnya Nah cuman Memang seperti itu ya Kalau kita main Tamiya Kita gak bisa langsung Sembarangan pasang Dynamo yang paling kenceng Tamiya tuh ada banyak sekali Ada dust Dynamo plasma Jadi namanya tuh Banyak banget beragam Kita gak bisa langsung pasang Sembarangan yang kenceng gitu ya Karena Nanti takutnya mobilnya terbang Jadi harus disesuaikan juga Dengan modifikasinya Dan juga dengan arena Tempat kita bermainnya 21 Keren Ternyata tidak mudah ya Untuk pertama kalinya Kita merakit Tamiya STU Sendiri Di rumah Teman-teman Ini udah hampir jadi Sebenernya Tinggal belakangnya aja Cuman ya Menurut saya sih Nanti bakalan tidak sempurna ya Karena Banyak yang perlu kita Utak-atik lagi Kita modifikasi Cuman overall Udah lumayan oke Kita menggunakan style Yang paling banyak Dipake Sama player-player lain Sekarang Seperti ini Ada pemberat di tengah Depan ada roller Di belakang juga Sekarang Sedang proses pasang roller Ya gitu guys Kalian bisa lihat ini Keren banget Nah Tapi ini belum disempurnakan Nanti kita harus bawa ke arena Untuk penyesuaian Pemasangan beban Di sini Pemberat Di tengah Di belakang Dan juga Pemasangan rem Pastinya ya Aku akan selesaikan ini Sedikit lagi Nanti kalau udah Tinggal dipasangin body Boom Keren banget guys Dikit lagi Gue kerjain dulu ya Lama banget guys Gila aku bikin beginian doang Satu jam Parah guys ya Karena udah tua kali efeknya guys ya Udah lama gak pernah main begini Tapi hasilnya ini Sangat-sangat memuaskan Dan ini sekarang Aku udah pasang semua Stickernya ini adalah Part terakhir Dimana aku akan pasang Ekornya Ekornya Ini adalah Wing Bukan chicken wing Sayap Oke Luar biasa guys Sudah jadi Ini adalah Tamiya STO guys Nanti kita bisa ikut lomba Tamiya Kelas STO Oke guys Ini hari ini rame banget Waktu kemarin kita kesini kan Gak ada yang main tuh Hari ini rame Banyak ada racer guys Kita kesini Mau ngetes Ini Tamiya STO yang aku rakit kemarin Kita coba ya Ini dia Barusan juga udah aku modif Di depan Aku pasangin rem Kita belum beli remnya guys Kita tes nih guys Coba mudahan Let's go Kameranya gak ngejar kameranya Setelah 3 putaran Akhirnya dia loncat Tadi dimana ya Disini Kayak gitu ya Jadi setiap kali Main itu Kita tes Nanti kalau ada miss Ada yang kurang Berarti mobilnya kurang stabil Harus di modif-modif lagi Ini si Marco ikut Dia katanya mau belajar main Tamiya Kotor tracknya juga bisa Banyak sih faktornya Kita coba lagi Sekali lagi Let's go Kita kesana Mantep ya Ini keseruan yang main Tamiya Tamiya STO pertamaku Berhasil guys Tuh Masih berhasil Ini Tamiya STO pertamaku guys Gawat mie habis ini Kita bisa rakit lagi Tamiya yang lebih keren lagi Like dulu video ini Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!